Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kembali lagi bersama kami di channel madu petang jujur kali ini kami akan membahas tentang jenis bunga AMP atau air mata pengantin AMP itu ada dua jenis yang pertama jenis merah yang kedua jenis putih lah yang di depan saya ini adalah jenis merah dan untuk jenis merah ini Alhamdulillah itu ada lebah ondoan yang lagi makan ya teman-teman oke akan saya dekatkan itu ya kelihatan enggak teman-teman Nah itu ya Nah untuk ondoan sendiri juga termasuk doyan ya atau suka jenis bunga MP ini untuk MP ini itu ada dua ini ya pakan yang buat lebah yang pertama dari nektarnya yang kedua itu dari polennya mungkin akan saya lebih dekatkan lagi Hai nah ini yang kuning-kuning ini itu polennya dan yang di dalam itu adalah nektarnya akan saya zoom Nah itu yang kuning-kuning itu polennya dan yang di ujung ini maaf yang di dalamnya itu juga itu ada nektarnya jadi bagus sekali untuk perkembangan lebah madu terutama jenis api serena dan juga jenis trigona atau kelancang lah untuk jenis sampai putih kurang lebihnya seperti ini teman-teman bentuknya warnanya ya jadi dari pangkal bunga nyampe kelopak bunga itu warnanya putih semua Hai secara daun juga sama nggak ada bedanya dan juga secara nektar atau polen juga sama untuk cara penanaman sendiri ada dua macam maaf ada tiga macam yang pertama dengan cara di setek yang kedua dicangkok yang ketiga itu dari biji untuk cara penanaman bunga AMP kurang lebihnya seperti ini untuk bijinya sendiri kita harus rendam dulu dengan air hangat atau dengan air biasa aja air sumur kita rendam kurang lebih selama satu sampai dengan dua jam terus kita kasih juga jangan lupa CPT jadi air campur CPT kalau enggak ada CPT ya bikin CPT alami dari bawang merah terus kita rendam kita cincang terus kita rendam kurang lebih dua jam habis itu kita angkat gunanya apa sih gunanya agar lapisan biji luar lapisan luar dari biji tersebut itu apa ya agar bisa pecah bisa nanti untuk perakarannya bisa lebih cepat Oke setelah itu kita angkat terus kita ini kupas kurang lebihnya bijinya seperti ini ini teman-teman ya ini biji AMP-nya terus kita tanem Hai kita kasih lubang dulu poli bagannya nggak usah yang besar-besar kita kasih yang kecil aja terus kita masukkan kita masukkan kurang lebih sedalam satu centi aja terus kita pendam dah simple sekali kurang lebih seperti ini biasanya untuk satu minggu sudah mulai bertunas dan biasanya umur satu bulan sampai dengan dua bulan sudah seperti ini Hai nah lebih seperti ini dan kapan berbunganya biasanya itu umur tiga sampai dengan enam bulan sudah bisa berbunga tiap harinya itu kita siram tapi kalau tanahnya masih basah masih lembab nggak usah disiram indikatornya adalah tanah medenya masih basah atau tidak kalau masih basah dan juga lembab nggak usah disiram karena biasanya itu akan busuk ya bijinya akan busuk paling itu bisa saya sharing kali ini jangan lupa untuk teman-teman klik like dan juga subscribe agar kami bersemangat dalam membuat video lagi terutama tentang berdaya lebah madu jenis api serana dan juga jenis eh trigona atau kelancang Terima kasih buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh